Kisah sedih cinta Fitriya dijodohkan dengan Sueb, kini malah dihabisi sang mertua saat hamil 7 bulan. Inilah kisah cinta pilu dari Fitriya Al-Munirah Hafidullah Diana yang dinikahi oleh Sueb berujung tragis di tangan ayah sang suami saat hamil 7 bulan. Diketahui jika Fitriya tewas di tangan ayah suaminya, Hoyri alias Satir, karena tak tahan akan nafsu bejatnya. Padahal selama ini Fitriya bukanlah sosok yang sering aneh dalam menjalani sesuatu termasuk dengan hubungan asmara. Dikutip dari surya.co.id, ibu korban Nurul Afini mengungkapkan kisah asmara Fitriya hingga akhirnya mengenal Sueb dan menikahinya. Nurul menyebut jika dalam dua tahun terakhir ada dua laki-laki yang mencoba mendekati sang anak. Nurul tak melarang sang anak pacaran namun agak selektif. Dia tak berkenan sang anak keluar bersama laki-laki yang baru dikenal dan berpacaran di tempat-tempat yang mustahil dijangkau pengawasan. Bahkan Nurul meminta pacar anaknya bertamu dan ngobrol di dalam rumah. Ternyata metodenya ampuh guna memastikan keseriusan laki-laki yang mendekati sang anak. Kedua laki-laki ini tak ada yang benar-benar serius mengajak Fitriya hingga ke pelaminan. Ujung-ujungnya lanjut Nurul Afini pihaknya mencarikan jodoh untuk anaknya melalui metode ta'aruf. Ia dibantu oleh adiknya atau paman dari Fitriya untuk mengenalkan dengan sosok laki-laki yang akhirnya benar-benar berhasil menjadi suami dari anak sulungnya. Laki-laki tersebut adalah Sueb. Setelah memastikan kecocokan di antara keduanya, penikahan antara Sueb dan Fitriya pun resmi digelar pada Mei 2023. Penikah mereka hampir sempurna ketika Fitriya mengandung anak pertamanya. Nurul Afini pun menyambut bahagia calon cucu pertamanya tersebut. Seandainya insiden ahas ini tak pernah terjadi, dua peka mendatang tepatnya Senin 13 November 2023. Ia bersama keluarga besar, Sang Besan berencana menggelar acara doa bersama. Sebagai penanda rasa syukur atas kehamilan seorang ibu yang telah memasuki masa kandungan 7 bulan atau lazim disebut dalam tradisi adat Jawa Tingkeban. Kini nasib tragis harus dialami oleh Fitriya sebab ia kehilangan nyawa di tangan Hoyri yang merupakan ayah mertuanya. Diketahui jika korban dihabisi lantaran tersangka tidak bisa menahan hawa nafsunya. Disebutkan bahwa tersangka ini tidak bisa menahan nafsunya saat melihat menantunya yang sedang hamil 6 bulan keluar dari kamar mandi. Saat itulah tersangka ini panik dan ketakutan melihat menantunya melawan. Tersangka langsung keluar kamar dengan cepat dan mengambil pisau di dapur. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri ke rumah tetangganya yakni Bari. Di sana tersangka bersembunyi di kamar dan di kunci. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia